Sebelumnya, Mbak Mijan sempat membuat netizen merasa terenyuh dengan memposting hasil komunikasinya dengan arwah Yuyun. Kini Mbak Mijan kembali merenyuhkan hati netizen dengan pengakuannya setelah berkomunikasi dengan arwah Eno, yang meninggal dengan gagang cangkul tertancap di kemaluannya. Pembunuhan sadis dan keji itu memang sempat membuat hati siapa saja terenyuh mendengarnya. Tegas sekali para pelaku menusukan gagang cangkul hingga tembus ke hati dan paru-parunya. Mbak Mijan pun juga sempat merasa terenyuh dengan kasus pembunuhan keji itu. Itulah sebabnya ia tertarik untuk melakukan komunikasi dengan arwah Eno, dan hasilnya sungguh sangat menegangkan. Melalui akun Twitternya, pada Selasa, 24 Mei 2016, Mbak Mijan mengungkapkan ketegangannya saat akan mengajak arwah Eno berkomunikasi. Berikut ini pengakuan Mbak Mijan yang sangat menegangkan. 1. Pukul 030 adalah waktu favoritku, tak kecuali malam tadi. Setelah selesai salat hajat, hati mulai bimbang antara lanjut atau urungkan. 2. Saya bergeser dari sajadah ke kursi dan menyalakan sebatang rokok. Setelah hisapan terakhir, saya masih belum beranjak dari tempat duduk. 3. Hanya 10 menit berselang. Saya sudah menghabiskan dua batang rokok dan masih ada keraguan untuk melanjutkannya. Saya fikir berulang kali. 4. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dan saya tetap tak bergeming dari tempat duduk. Hingga akhirnya ada jeritan. A-a-a-a, keras sekali. Ya, jeritan itu membuat kedua bola mata saya terbelalak. Belalak itu, itu suara dia, astagfirullah. Buru-buru ke kamar mandi mengambil air wudhu. 5. Saya niatkan salat suna gaib. 2 rakaat. Kemudian tawasul dan zikir. Hati tak bisa dibohongi. Keraguan masih terus mengganggu pikiran. 6. Setelah tawasul dan zikir, saya sudahi. Serasa ada tarikan kuat yang memegang tangan dan suara minta tolong terdengar diri. Tolong saya. 7. Aroma darah segar tercium begitu kuat. Semakin lama semakin kuat. Jujur, dada saya bergetar kuat dan rasa iba membuat saya kehilangan fokus gelapan. Dengan melihat luka di kemaluan, pipi dan luka robek di bagian leher. Malam tadi saya putuskan. Hanya membaca yasinlah yang paling tepat. 9. Tak ada percakapan apapun. Waktu ritual semalam hanya saya habiskan untuk mengirimkan doa. Hati ini tak sanggup melihat semuanya. Paranormal Mbak Mijan lagi-lagi membuat netizen terhenyak setelah mengaku berkomunikasi dengan arwah Yuyun. Kini paranormal ini kembali membuat pengakuan telah berkomunikasi dengan arwah Eno. Eno adalah korban pembunuhan sekaligus pemberkosaan keji. Eno meninggal akibat ditusuk gagang cangkul di bagian kemaluannya, melalui akun Twitternya. Selasa, tanggal 24 bulan 5 tahun 2016, Mbak Mijan mengaku komunikasinya dengan arwah Eno tadi malam sangat menegangkan. Bahkan pengakuan ini membuat sejumlah netizen merinding. 1. Pukul 030 adalah waktu favoritku. Tak kecuali malam tadi setelah selesai salat hajat. Hati mulai bimbang antara lanjut atau urungkan. 2. Saya bergeser dari sajadah ke kursi dan menyalakan sebatang rokok. Setelah hisapan terakhir, saya masih belum beranjak dari tempat duduk. 3. Hanya 10 menit berselang. Saya sudah menghabiskan dua batang rokok dan masih ada keraguan untuk melanjutkannya. Saya fikir berulang kali. 4. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dan saya tetap tak bergeming dari tempat duduk. Hingga akhirnya ada jeritan. 5. Keras sekali. Ya, jeritan itu membuat kedua bola mata saya terbelalang. Itu, itu suara dia. Astagfirullah. Buru-buru ke kamar mandi mengambil air wudhu. 5. Saya niatkan salat sunagaib. 2 rakaat. Kemudian tawasul dan zikir. Hati tak bisa dibohongi. Keraguan masih terus mengganggu pikiran. 6. Setelah tawasul dan zikir, saya sudah hi. Serasa ada tarikan kuat yang memegang tangan dan suara minta tolong terdengar liri. Tolong saya. 7. Aroma darah segar tercium begitu kuat. Semakin lama semakin kuat. Jujur, dada saya bergetar kuat dan rasa iba membuat saya kehilangan fokus. 8. Dengan melihat luka di kemaluan. Pipi dan luka robek di bagian leher. Malam tadi saya putuskan. Hanya membaca yasinlah yang paling tepat. 9. Tak ada percakapan apapun. Waktu ritual semalam hanya saya habiskan untuk mengirimkan doa. Hati ini tak sanggup melihat semuanya. Sebelumnya Mbah Mijan melalui akun twitternya. Mengaku sudah berkomunikasi dengan Roh Yuyun. Gadis cilik asal Bengkulu yang mati di perkosa 14 pria. Di akun twitternya Mbah Mijan mengaku berkomunikasi dengan Roh Yuyun. Kamis malam tanggal 5 bulan 5 tahun 2016. Penasaran? Jam 24.30 saya cari foto Yuyun di internet. Lalu ritual dan saya ajak komunikasi. Corin, Yuyun, air mataku menetes juga. Bah Mijan mengaku. Corin, Yuyun masih ada sebelum 41 hari. Orang yang meninggal dunia sebelum genap 41 hari. Roh intinya menghadap Allah. Tetapi Corinnya masih beraktifitas di sekitar kita. Tulisnya lagi. Orang yang meninggal dunia sebelum genap 41 hari. Roh intinya menghadap Allah. Tapi Corinnya masih beraktifitas di sekitar kita. Lantas apa yang dibicarakan Mbah Mijan dengan Roh Yuyun? Miski menolak menceritakan yang lebih rincin. Namun Mbah Mijan mengaku salah satunya soal meja dan kursi Yuyun di sekolah yang basah. Jangan paksa saya untuk cerita apa hasil komunikasi semalam. Tapi saya membenarkan soal kabar meja dan kursi Yuyun. Basah misterius. Katanya, satu kata yang teringat semalam. Dengan nada lirih dia berkata, Kenapa teman-teman menjauhi saya? Inilah kepolosan gadis 14 tahun. Satu kata yang teringat semalam. Dengan nada lirih dia berkata, Kenapa teman-teman menjauhi saya? Inilah kepolosan gadis 14 tahun. Kenapa meja Yuyun di kelas basah? Sebenarnya bukan basah kuyuk, tapi basah lembab. Ini adalah air mata kesedihan secara residual activity. Dia menjelaskan mengapa meja dan kursi itu basah. Kenapa meja Yuyun di kelas basah? Sebenarnya bukan basah kuyuk, tapi basah lembab. Ini adalah air mata kesedihan secara residual activity. Bah Mijan juga menyebut, Jika meja dan kursi itu baiknya tak dibuang. Seharusnya meja itu jangan buru-buru dibuang ke gudang. Sebab Horin itu akan bingung mencari titik yang biasa ia duduki. Karena setelah 41 hari, akan seperti biasa lagi. Tak ada yang perlu ditakutkan. Karena semua yang hidup akan menghadap sang pencipta. Dia menyarankan agar meja dan kursi segera dikembalikan sebelum 14 hari. Lakukan itu sebelum lewat 41 hari. Sebab jika tidak, kami bisa fatal. Ingat, kasus ini pembunuhan dan pemberkosaan ter sadis yang pernah ada. Tapi saya memaklumi, bagi awam dengan kejadian itu justru menimbulkan keresahan. Sebenarnya, biarkan saja dulu sampai 41 hari berlalu. Karena setelah 41 hari, akan seperti biasa lagi. Tak ada yang perlu ditakut. Karena semua yang hidup akan menghadap sang pencipta. Saran, karena sudah terlanjur dibuang. Ambil lagi meja itu dan letakkan di posisi semula. Kirimlah doa bersama dalam kelas itu. Lakukan itu sebelum lewat 41 hari. Sebab jika tidak, kami bisa fatal. Ingat, kasus ini pembunuhan dan pemberkosaan ter sadis yang pernah ada. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.